Hari Semi, tanggal 1 Agustus tahun 2022, di Mapores Bangkalan, dimulai. Pemberian penghargaan atau reward terhadap 14 personelnya, termasuk Kasat Reskrim Polres Bangkalan, AKP Bangkit dan Anjaya. Senin, 1 Agustus 2022, tidak kemudian membuat Kapolres Bangkalan, AKBP Wiwit Ariwi Bisono mengendurkan tabuhan genderang perang terhadap para-para pelaku tindak kriminal. Semangat pemberangusan para pelaku pencurian kendaraan bermotor, curanmor, para pelaku pencurian dengan pemberatan, curat, dan para pelaku tindak kriminal pencurian dengan kekerasan, curas, terus digelorakan Wiwit. Bagi mantan Kapolres Pacitan yang belum genap sebulan berdinas di Bangkalan, tidak ada ruang bagi para pelaku kejahatan seperti curanmor, curat, dan curas. Pesan keras itu telah ia buktikan dengan tindakan tegas dan terukur. Baru-baru ini, 3 dari 5 pelaku curanmor ambruk diterjang timah panas. Selain Kasat Reskrim AKP Bangkit dan Anjaya, penghargaan juga diberikan kepada 8 orang personelnya. Sedangkan 5 penghargaan lainnya diberikan kepada Kapolsek Lampis, Ibtu Anang Widiarto beserta 4 anggotanya. Wiwit menjelaskan, reward diberikan atas dedikasi tinggi belasan personel tersebut yang telah berhasil mengungkap dan menangkap 5 pelaku tindak pidana curanmor. Bahkan, mereka juga berhasil menemukan sepucuk senpi revolver lengkap dengan 3 peluru tajam dan 1 selongsong di rumah salah seorang tersangka. Seperti diketahui, kelima pelaku curanmor itu dihadirkan dalam siaran pers, Senin, 26 Juli 2022. Tiga di antaranya harus berjalan tertatih menggunakan tongkat setelah timah panas menerjang bagian kaki. Wiwit menambahkan, penghargaan tentunya senantiasa wajib diberikan kepada para personel sebagai wujud lecutan motivasi kerja. Dengan begitu, lanjutnya, para personel merasakan bahwa kerja keras mereka tidak sia-sia karena ada pimpinan yang menghargai. Jangan lupa, like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar selalu mendapat info dan konten menarik dari channel ini.